Faktorisasi Prima Oke, faktorisasi prima suatu bilangan adalah Cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan faktorisasi prima yaitu dengan dua cara Yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor Dan yang kedua adalah dengan menggunakan papel bilangan prima Ustanda disini mempunyai sebuah contoh Tentukan faktorisasi prima dari 40 Yang pertama yaitu kita menggunakan pohon faktor Dimana dalam menentukan faktorisasi prima nanti Kita harus mengingat kembali bilangan prima Bilangan prima tersebut meliputi apa saja kemarin Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan sebagainya Dan disini adalah ada angka 2 Angka 2 ini merupakan salah satu bilangan yang genap dari bilangan prima Pertama yaitu 40 40 ini kan bilangan genap Jadi kita bagi dengan angka 2 Yaitu hasilnya 20 20 ini juga bilangan genap Kita bagi dengan bilangan prima genap 2 Hasilnya 10 10 kita bagi 2 lagi Hasilnya 5 Nah dari sini kita sudah bisa mengetahui faktor prima dari 40 Yaitu yang ditandai ustada dengan lingkaran-lingkaran orange ini ya Jadi faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 x 2 x 2 x 5 Atau bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3 x 5 Kenapa 2 pangkat 3? Karena disini jumlahnya ada 3 Sehingga kita bisa mengubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3 Kemudian x 5 Oke yang kedua yaitu dengan cara menggunakan tabel bilangan prima Cara ini yaitu hampir sama dengan menggunakan pohon faktor tadi Sama-sama kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima Dimana bilangan prima yang kita mulai dengan angka 2, angka 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan sebagainya Dan disini angka 2 ini adalah salah satu Hanya satu-satunya Bukan salah satu ya anak-anak ya Hanya satu-satunya bilangan prima yang genap Selain itu yaitu bilangan primanya ini angka ganjil Nah fungsinya apa? Jika nanti soalnya dia itu bilangan genap Maka akan kita bagi dengan angka 2 ini Sedangkan kalau dia bilangan ganjil Maka akan kita bagi dengan angka 3 Kalau tidak bisa dibagi 3 Dibagi 5 Dibagi 7 Dan seterusnya Nah bentuknya kalau menggunakan tabel bilangan prima seperti ini ya anak-anak ya Bedanya dengan pohon faktor tadi Tetapi caranya hampir sama membaginya Dimana disini 40 Kita bagi dengan bilangan prima 2 Karena dia genap Hasilnya yaitu 20 20 ini karena dia genap Kita bagi dengan bilangan prima 2 juga Hasilnya yaitu 10 10 ini bilangan genap Kita bagi dengan 2 juga Hasilnya 5 Dan 5 ini bilangan ganjil Sehingga kita bagi angka 3 Tidak bisa Kita bagi angka 5 Hasilnya 1 Oke anak-anak ya Kalau menggunakan tabel bilangan ini Sampai ketemu hasil akhir terakhir Yaitu angka 1 Nah Yang mana nanti Bilangan primanya Faktor prima dari 40 itu yang mana Yaitu yang ditandai ustada dengan lingkaran merah ini Yaitu 2 x 2 x 2 x 5 Karena disini 2 nya ada 3 Kita ubah menjadi 2 x 3 x 5 Oke ustada contohkan kembali Mencari faktorisasi prima dari angka 60 Yang pertama yaitu kita menggunakan pohon faktor Dimana kita nanti menghitungnya Yaitu membagi dengan bilangan-bilangan prima Yang pertama yaitu angka 60 60 ini bilangan genap Sehingga kita bagi dengan bilangan prima 2 Hasilnya 30 30 kita bagi lagi dengan 2 Hasilnya 15 Disini 15 ini kan bilangan ganjil Sehingga tidak bisa dibagi dengan angka 2 Jadi kita bagi bilangan prima 3 15 dibagi 3 yaitu hasilnya 5 Dari sini kita bisa menentukan faktorisasi prima dari 60 Yaitu yang dikasih tanda bulat-bulat orang ini 2 x 2 x 3 x 5 Karena 2 nya ini ada 2 Sehingga kita ubah menjadi 2 x 2 x 3 x 5 Oke anak-anak yang kedua yaitu kita menghitung faktor dari 60 tadi Menggunakan tabel bilangan prima Seperti pada contoh yang pertama usada tadi Kita menghitung faktor 60 ini dengan membagi bilangan-bilangan prima Karena 60 ini bilangan genap Maka kita bagi 2 Hasilnya adalah 30 30 kita bagi 2 lagi Hasilnya 15 Kita bagi 3 Kenapa 3? Karena 15 ini bilangan ganjil Sehingga kita bagi dengan bilangan 53 Hasilnya 5 5 kita bagi 5 Hasilnya 1 Dari sini sudah bisa kita temukan faktorisasi dari 60 adalah 2 x 2 x 3 x 5 Dikarenakan disini 2 nya ada 2 Kita ubah kembali menjadi 2 x 2 x 3 x 5 Baiklah anak-anak demikian materi kita tentang faktorisasi prima Jika nanti kalian masih belum paham bisa ditanyakan ke Ustaz Maya maupun ke Ustaz Nastafi Setelah ini nanti kalian bisa meriksa latihan soal sebanyak 5 soal saja di Google Quiz yang ada di web sekolah Bisa dicek ya Baiklah sebelum Ustazah akhiri Ustazah tidak akan lupa selalu menyiapkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study her and be careful Baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!